Ya terima kasih teman-teman semua pada mencapakan pertama-tama apresiasi yang diberikan kepada teman-teman wartawan kepada saya karena hari ini saya sudah dilantik sebagai penjabat untuk semata waktu 3 bulan ke depan sesuai ketentuan yang dilakukan. Terhadap 5 hal yang disampaikan, sudah tentu tugas sekta adalah membantu Bupati untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan pelayanan seorang masyarakat. Dalam kaitan itu, maka sebagai tanggung jawab yang diberikan, maka saya akan mengkonsolidasikan tugas-tugas ini dengan seluruh SKPD, teristimewa SKPD-SKPD terkait yang diarahkan oleh Bupati dalam 5 hal untuk harus diberikan perhatian khusus untuk memasangkan tugas ke depan. Jadi tetap saya akan menjelangkan tugas sebagai teman-teman Bupati dalam rangka memperlancar tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan pelayanan seorang masyarakat. Secara teknis, saya akan mengundang SKPD teknis dalam hal ini, Dinas Cifta Karya, Dinas Lingkungan, karena ini juga tergantungan untuk segera melakukan identifikasi-identifikasi terhadap lokasi-lokasi daerah ramah banjir yang kemarin kami sudah kunjungi untuk kemudian mengambil langkah-langkah strategis untuk penanganan secepatnya. Karena memang dengan kondisi cuaca ini, kalau tidak disikapi dengan baik, maka masyarakat akan mengalami kesulitan, terutama terkait dengan kurah-kurah yang bertambah pada banjir di wilayah SKPD. Ya, mungkin yang berikut Pak, selain lima poin yang tadi dihentikan oleh Pak Bupati, ini kan perkiapan untuk pencalonan sekretaris keeraan yang kita, untuk langkah-langkah, untuk pada saat pencalonan dan seleksi. Ya, terima kasih. Memang setelah saya ditetapkan dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksanaan sekretaris keeraan, saya dan Kepala BKD sudah mengkomunikasikan itu dan telah tahapan-tahapan yang sudah disiapkan itu dengan menutup panitia seleksi. Dan itu sudah dilakukan sebelum saya sebagai PLT dan hari ini sebagai penjawat dilantik. Nah, oleh karena itu tahapan pertama kita akan membuka melalui rapat panitia untuk kita ajukan kepada KSN untuk mendapat rekomendasi agar segera dapat disetuju untuk kita membuka seleksi di maksud. Itu tahapan yang pertama. Nah, dan tahapan yang kedua sesungguhnya sesungguh mekanisme, itu nanti kemudian tim seleksi akan berapat untuk mengambil langkah-langkah seolahnya setelah nanti mendapat rekomendasi dari Komisi ASEN.